Mohamad Hidayat, asal Semarang, Jawa Tengah, keluar dari zona nyaman dengan menjadi vlogger di Los Angeles, Amerika. Memiliki pengikut 800 ribu di Youtube, Hidayat terjun ke profesi baru dan menghasilkan ribuan dolar setiap bulannya. Berikut kisahnya dari tim VOA Indonesia. Awalnya tuh pengen mengabadikan momen-momen tuh, aku suka keluar kota, lalu suka bikin video tentang makan, pengen mengabadikan momen tertentu nih. Jadi kelak, anakku bisa nonton, aku pernah kesini, kena kesini, tapi malah jadi kebelabasan, ternyata banyak pengikut yang suka dengan video-video konten kreator Amy Dayat kayak gitu. Berawal dari keinginan bersahaja tiga tahun lalu itu, Mohamad Hidayat kini menjadi vlogger yang sukses di Amerika. Pengikutnya di kanal Youtube sudah 778 ribu, dan kantongnya pun lumayan tebal dari monetisasi vlognya. Untuk rata-rata sekarang per bulan tuh sekitar 4 ribu, 5 ribu atau 6 ribu lah average-nya. 6 ribu dolar? Ya, 6 ribu dolar untuk per bulannya, tapi untuk tertingginya itu sampai 12 ribu per bulannya. Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog Amy Dayat. Kucuran dolar sebesar itu tidak datang seketika. Pertama bikin video, hanya ditonton puluhan orang, itu pun katanya teman-teman sendiri. Ia terus membuat video, tak petulikan berapa banyak yang nge-klik. Sekitar satu tahun lalu, ia bertandang ke Las Vegas dan nge-vlog dari kota judi ini. Dan videonya pun menjadi viral, ditonton jutaan orang. Setelah itu nge-vlog soal tunawisma di Los Angeles yang juga viral. Ini cewek, banyak teman-teman yang mengira Amerika tuh wah atau megah. Dan aku suka jalan ke sisi lainnya. Kayak video di homeless, lalu ke pasar tradisional. Jadi tentang sisi lain tuh ternyata masyarakat Indonesia lebih suka dengan video sisi lain seperti itu. Keperhasilan Dayat membuat bangga Mikkel Cahyati, diaspora Indonesia yang punya usaha kopi ini. Yang pertama karena mungkin enak dilihat, itu udah pasti kan ya. Dan dia juga cara komunikasinya juga ringan, tapi ya informatif itu. Jadi kayak dia kan kasih tau kan ini apa, ini apa. Dan konsisten deh ya. Dia kan keluarin video terus. Jadi kayaknya menurut aku sih itu kuncinya juga gitu. Hidayat yang tinggal di Los Angeles ini mengaku belajar otodidak untuk menjadi vlogger. Baik itu mengoperasikan kamera maupun mengedit video. Dan ternyata katanya untuk menjadi vlogger tidak juga harus pandai bicara seperti dibayangkan banyak orang. Sebenernya aku tipikal orang pendiam nih. Bahkan orang tua dan teman-temanku pun juga kaget. Ternyata aku bisa ngobrol di depan kamera seperti itu, bisa cerita seperti itu. Jadi aku coba keluar dari zona nyamanku dan akhirnya bisa bikin video harus A, harus A. Jadi bisa seadanya kayak gitu. Misalnya di kota ini aku mau bikin video apa aja bisa berubah sih kayak gitu sih. Jadi tidak menentu. Jadi sekarang ini aku lagi ada di tempat kerjaan aku. Meski penghasilan cukup besar, pemuda asal Semarang ini belum menjadikan vlogger sebagai pekerjaan penuh. Jadi aku kerja di kafe juga. Kalau benar-benar ada waktu full dan aku bisa keluar kota semuanya mungkin aku bisa full di Youtube. Tapi ke depannya mungkin seperti itu. Tapi belum bisa tahu juga sih. Siada sekolah dan mungkin kan gak mungkin kita bakal fokus di media aja, sosial media seperti itu sih. Banyak diaspora Indonesia menjadi vlogger di Amerika. Membuat konten tentang pengalaman hidup untuk pengikut mereka di Indonesia. Ada yang gagal, ada yang berhasil, berkat keuletan, percaya diri, dan berani keluar dari zona nyaman seperti Hidayat. Dari Los Angeles, Supriyono, Virginia Gunawan, Hariat Nebu Dianto, VOE. Terima kasih dan selamat beraktifitas.